Halo guys, balik lagi DK Channel di video kali ini saya akan memberikan kepada kalian satu lagi apk Google kamera terbaru untuk Redmi Note 9 sekaligus settingan konfigurasi terbaik yang bisa kalian gunakan untuk memaksimalkan potensi kameranya dan gak pakai lama langsung aja kita mulai jika nantinya kalian suka dengan video ini jangan lupa like share and subscribe ya guys agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama kali setiap ada video baru dari channel ini oke, sebagai disclaimer sebelum kalian mulai melakukan instalasi sebaiknya tonton dulu video ini sampai selesai ya guys karena siapa tahu pertanyaan kalian sudah terjawab di dalam videonya untuk apk yang akan saya share kali ini mungkin kalian semua sudah tahu ya guys dan mungkin sudah pernah dibahas di channel yang lain tapi pembahasan kita kali ini akan sedikit berbeda karena selain cara installnya saya akan membahas sedikit tentang cara memaksimalkan apk ini di Redmi Note 9 termasuk beberapa hal yang mungkin perlu kalian perhatikan yang mungkin belum sempat dibahas di channel yang lain oke seperti yang kita tahu Redmi Note 9 menggunakan chipset dari Mediatek yang memang terkenal kurang bersahabat dengan apk gcam jadi saat menggunakan apk ini di Redmi Note 9 atau smartphone lainnya yang menggunakan chipset Mediatek dan kita tidak tahu kendalanya walau dengan settingan terbaik sekalipun pasti kalian akan merasakan beberapa hal yang mungkin akan membuat kalian kurang nyaman menggunakannya dan dari pengalaman saya selama ini setidaknya ada 3 hal yang perlu kalian ketahui sebelum mulai menginstal hal pertama yang harus kalian tahu bahwa apk gcam versi apapun yang kalian install di smartphone yang menggunakan chipset Mediatek pasti akan terasa lag saat digunakan dan itu wajar menurut saya karena memang sejatinya Google kamera dibuat untuk perangkat Google Pixel yang notabene menggunakan chipset dari Qualcomm dan semua fiturnya memang dimaksimalkan untuk chipset ini jadi wajar jika apk ini kurang optimal di chipset yang lain tinggal kita aja sih yang mesti sabar mencari apk yang paling sesuai dengan smartphone kita hal kedua yang harus kalian ketahui adalah sesaat setelah mengambil gambar usahakan untuk memberikan sedikit jeda atau tidak buru-buru berpindah ke aplikasi stock kamera karena hal itu terkadang bisa menyebabkan gambarnya tidak bisa tersimpan di galeri dan bisa juga menyebabkan aplikasinya nge-freeze atau hang ini disebabkan oleh adanya image processing yang masih berjalan di background sesaat setelah kita mengambil gambar dengan apk Gcam jadi sebaiknya setelah mengambil gambar berikan sedikit jeda atau tunggu sampai image processing nya selesai baru kalian melihat hasilnya di galeri berikutnya yang harus kalian perhatikan khususnya untuk apk kali ini adalah selalu aktifkan fitur HDR disempurnakan saat menggunakan kamera selfie nya ini di kondisi low light atau malam hari hal ini juga perlu kalian ingat dan wajib kalian lakukan sebelum mengambil gambar karena jika tidak gambar yang dihasilkan akan jadi gelap seperti ini untuk settingan HDR disempurnakan sengaja tidak saya setting secara default di file konfigurasinya ya guys karena kondisi ini hanya berlaku di kamera depan dan hanya di malam hari untuk kamera utama biarkan saja HDR nya di posisi HDR plus agar tidak memperlambat image processing nya oke itu tadi beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan saat menggunakan apk Gcam di ponsel yang menggunakan chipset selain Snapdragon khususnya di Redmi Note 9 ini dan sekarang kita lanjut ke cara install nya untuk apk yang akan kita review kali ini adalah apk Google kamera terbaru versi 7.4 dari modder yang bernama Nikita ya guys apk versi ini punya kelebihan pada hasil foto yang bagus serta fiturnya semua bisa berjalan dengan normal khususnya di Redmi Note 9 ini seperti fitur astro photography nya yang menurut saya kali ini hasilnya cukup bagus dengan warna yang lebih enak dilihat mode perekaman videonya juga bisa berfungsi dengan baik begitupun mode slow motion nya tapi untuk mode perekaman video saya lebih merekomendasikan menggunakan TR Camera karena pada TR Camera image stabilisasi nya bisa berfungsi sedangkan pada versi Nikita ini sayangnya untuk image stabilisasi nya belum bisa berfungsi dengan baik apk ini juga bisa kalian gunakan di jenis smartphone yang lain untuk daftar smartphone yang kompatibel dengan apk ini bisa kalian cek di kolom deskripsi video di bawah beserta link file konfigurasinya ok sekarang kita mulai cara install apk nya dimulai dengan menonload apk nya terlebih dahulu tapi sebelumnya pastikan aplikasi browser yang kalian gunakan untuk membuka link nya adalah aplikasi google chrome ya guys agar proses download nya bisa sama seperti yang ada di video ini dan jika sebelumnya kalian sudah pernah menginstal apk jcam versi yang lain pastikan juga kalian sudah menghapus apk itu terlebih dahulu agar nantinya tidak ada konflik saat menginstal apk ini jika sudah silahkan klik link di deskripsi video untuk masuk ke situs penyedia apk nya pada tampilan berandanya ini pilih modor yang bernama Nikita lalu pilih file dengan kode versi 104 versi 1.7 dan saat kalian klik secara otomatis file nya akan terdownload jangan lupa download juga file konfigurasinya ya guys link download nya sudah saya sertakan di kolom deskripsi video jika apk nya sudah terdownload buka apk nya untuk mulai menginstal jika sudah jalankan apk nya lalu berikan persetujuan pada semua perizinanya oke sebelum kita lanjut ada sedikit tips buat kalian yang sebelumnya sudah pernah menginstal apk google camera sebelum masuk ke pengaturan lakukan clear data agar bugs di apk sebelumnya tidak berpengaruh di apk yang barusan kita install untuk caranya tekan dan tahan icon aplikasinya sampai muncul opsi seperti ini pilih info aplikasi klik penggunaan memori lalu klik hapus data dan jika sudah jalankan kembali aplikasinya seperti di awal tadi setelah itu masuk ke pengaturan dengan cara swipe ke bawah lalu klik icon gear pada bagian bawahnya scroll ke bagian paling bawah lalu pilih konfigurasi pilih simpan lalu ketik nama apa saja kemudian klik simpan setelah itu keluar dari aplikasinya lalu masuk ke manager file masuk ke folder download lalu cari file konfig yang sudah kita download tadi kemudian pilih dan tahan lalu klik pindahkan masuk ke folder gcam buka folder konfig 7 lalu tempel file tadi disini jika sudah keluar dari file manager dan masuk lagi ke apk gcam nya kemudian ketuk beberapa kali pada bar hitam di samping tombol shutter ini sampai muncul pilihan konfig seperti ini pilih nama file konfig yang kita pindahkan tadi lalu klik restore dan selesai apk gcam nya sudah bisa kalian gunakan seperti biasa berikut perbandingan hasilnya dengan stock camera selesai pasuk 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 Oke guys, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya